Cermin dilarang menghadap ke tempat tidur. Silahkan like dan subscribe channel ini. Makasih, cermin adalah aset yang krusial untuk dimiliki di kamar tidur. Selain sebagai alat bantu rias, keberadaan cermin di kamar tidur juga membuat Anda merasa lebih nyaman dan percaya diri. Namun, ada beberapa alasan mengapa Anda dilarang memposisikan cermin menghadap ke tempat tidur. Larangan tersebut kebanyakan dianggap sepele karena sekadar tahayul atau mitos konyol belaka. Padahal, telah ada bukti psikologi yang membuktikan bahwa posisi cermin yang menghadap ke tempat tidur bisa mempengaruhi kualitas tidur Anda di malam hari. 1. Memicu hadirnya pihak ketiga. Banyak ahli mengatakan cermin yang menghadap ke tempat tidur mendorong masuknya pihak ketiga ke dalam hubungan pasangan dan kemungkinan mendorong perselingkuhan. Ini karena pantulan cermin menggandakan energi dan keberuntungan mereka yang tidur diranjang. 2. Bisa membuat insomnia. Menurut kebanyakan ahli, cermin yang menghadap ke tempat tidur dapat memakan energi pribadi dan menimbulkan kesulitan tidur. Cermin memantulkan semua energi sehingga mengganggu ketenangan yang diperlukan di kamar tidur untuk tidur yang lebih nyenyak. 3. Mimpi buruk. Beberapa ahli Feng Shui juga mengatakan, posisi cermin yang menghadap tempat tidur bisa mendatangkan mimpi buruk saat tidur. Saat Anda tidur di malam hari, jiwa meninggalkan tubuh. Ketika jiwa melihat pantulannya sendiri, ia terkejut, karenanya menimbulkan mimpi buruk. Itulah informasi seputar alasan mengapa posisi cermin tidak boleh menghadap ke tempat tidur. Untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi, Anda disarankan untuk memindahkan tempat tidur atau cermin supaya tidak berhadapan satu sama lain. Jika cara tersebut tidak bisa dilakukan karena suatu hal, lakukan apa yang Anda bisa untuk mengatasinya.